3, 2, 1 Gubernur Aceh yang diwakili Sekretaris Dari Aceh Tauk Allah membuka kegiatan puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG Tim Penggerak PKK ke-50 tingkat Provinsi Aceh di Taman Ratu Safiatuddin Sabtu 19 Maret 2022 Kegiatan itu di rangkaian dalam Festival Pulau Aceh di mana juga menampilkan sejumlah kegiatan lainnya yakni pameran upaya peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K pameran buah nusantara, penyelenggaraan pasar murah dan pasar tani dan juga kegiatan lainnya Gubernur Aceh dalam sambutan tertulisnya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pengurus dan kader PKK di seluruh Aceh yang telah bekerja dengan baik dalam mengupayakan pembangunan masyarakat dengan menyiapkan keluarga sejahtera melalui gebrakan yang dilakukan selama ini Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, DIA RT Idawati dalam sambutannya menyampaikan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Tahun 2022 ini mengusung tema 50 tahun gerakan PKK berbakti untuk bangsa dan berbagi untuk sesama yang bermakna bahwa kiprah PKK selama ini memang sepenuhnya didedikasikan untuk mendukung program pemerintah dengan fokus pada isu keluarga dan juga masyarakat ia menyebutkan peringatan HKG PKK tingkat Provinsi Aceh yang diikuti oleh pengurus PKK dari 23 kabupaten dan kota serta perwakilan kader PKK dari berbagai daerah itu dimaksudkan untuk menggelorakan 10 program pokok PKK sesuai dengan program prioritas yang telah ditetapkan serta memberikan penghargaan sebagai bentuk motivasi kepada kader PKK agar mampu melaksanakan program-program PKK dengan sempurna Terima kasih telah menonton!